Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali di mata pelajaran prakarya. Ananda, hari ini kita mempelajari materi di bab kedua. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa mencatat hal-hal kokok yang saya sampaikan. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan pelajaran kita hari ini. Baiklah Ananda, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh bahan kerajinan yang diproduksi dengan bahan tekstil ya. Nah, dari gambar ini kira-kira Ananda bisa tidak menentukan teknik apa yang digunakan dalam proses pembuatan barang kerajinan ini. Nah, untuk mengetahui teknik-teknik dalam memproduksi suatu kerajinan tekstil, mari kita pelajari materi berikut. Nah, ada pun untuk materi kerajinan tekstil, kita nanti akan belajar tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, serta proses produksi kerajinan tekstil. Nah, ada pun tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah Ananda mampu menjabarkan sejarah tekstil di Indonesia, mampu menguraikan fungsi kerajinan tekstil, mampu menganalisis prinsip kerajinan tekstil dari segi fungsi hias dan fungsi pakai, mampu menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan tekstil, dan Ananda mampu membuat produk kerajinan tekstil. Baiklah, kita mulai saja pelajaran hari ini tentang kerajinan tekstil. Yang pertama adalah pengertian dari kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil adalah sebuah karya seni atau kerajinan yang dibuat dengan memakai bahan baku tekstil. Jadi tekstil adalah bahan yang berasal dari serat. Kemarin di bab 1 kita sudah belajar tentang kerajinan serat alam. Nah, dari serat-serat tersebut yang berasal dari tumbuhan, dari hewan, akan dibuat menjadi produk tekstil. Dari mulai membentuknya menjadi benang, sampai menjadi kain, kemudian kita olah menjadi busana, dan berbagai produk lainnya. Itulah yang disebut dengan tekstil. Dalam pembuatannya, kerajinan tekstil terbagi menjadi dua, yaitu dibuat secara tradisional dan dibuat secara modern. Seperti di gambar yang ada di slide ini. Nah, ada pun sejarah tekstil di Indonesia. Indonesia ini terkenal dengan produk tekstilnya semenjak zaman dulu. Dan produknya sudah diakui di mancanegara, seperti batik. Batik menjadi warisan budaya negara Indonesia dan diakui oleh UNESCO. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan dari bahan tekstil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari menggunakannya sebagai pakaian atau untuk kebutuhan ritual budaya. Seiring berkembangnya zaman, bukan hanya busana atau pakaian saja yang diproduksi, tapi juga dibuat benda-benda atau perkakas-perkakas lain yang digunakan oleh manusia dari bahan tekstil. Untuk kebutuhan hidupnya setiap hari. Misalnya, membuat gorden, membuat tas, sepatu, dan lain sebagainya dari bahan tekstil. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus banyak-banyak bersyukur karena Allah SWT telah menganugerahkan kepada kita kekayaan dan keindahan alam yang tersedia di bumi kita, Indonesia tercinta. Kekayaan alam dan budayanya merupakan modal untuk kita berkreasi dari segi tekstil khususnya. Misalnya, kita membuat berbagai macam produk tekstil yang mempunyai ciri khas, seperti batik contohnya. Batik di Indonesia beraneka ragam, corak, dan motif sesuai dengan daerah batik tersebut. Itu salah satu contoh bahwa tekstil di Indonesia ini sudah sangat berkembang dan sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Fungsi produk kerajanan tekstil secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Tapi, bisa juga digabung menjadi fungsi pakai dan sekaligus fungsi hias. Misalnya, kita membuat sapu tangan. Sapu tangan digunakan karena fungsinya dipakai untuk membersihkan tangan ataupun membersihkan benda-benda lainnya. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan hiasan pada sapu tangan tersebut, sehingga memiliki nilai keindahan atau estetik, sehingga unsur pakaiannya terpenuhi dan unsur hiasnya juga terpenuhi. Jadi, secara umum, fungsi produk kerajanan tekstil itu terbagi dua, fungsi pakai dan fungsi hias. Nah, ada pun fungsi produk kerajanan tekstil, ada empat yang lengkapnya. Untuk fungsi hias, berarti produk tersebut dibuat semata-mata untuk hiasan saja. Misalnya, untuk menghiasi dinding. Nah, maka dia fungsinya untuk menghiasi dinding saja. Yang kedua adalah fungsi pakai, yaitu produk tekstil yang dibuat karena dapat digunakan oleh kita. Misalnya, kita membuat baju pakaian untuk kita, kemudian bisa juga kita membuat tas. Maka, fungsi pakaiannya tas tersebut misalnya untuk membawa barang-barang. Nah, selanjutnya adalah fungsi kelengkapan ritual. Biasanya, kerajinan-kerajinan tekstil itu mengandung simbol-simbol tertentu yang dipercayai mempunyai kekuatan mejis. Atau dari segi kepercayaan masyarakat, itu bisa digunakan untuk mendatangkan kekuatan spiritual tertentu. Misalnya, seperti kain tenun yang digunakan pada acara-acara atau upacara-upacara besar. Seperti pernikahan, pemakaman, atau pesta adat lainnya. Mereka mempercayai bahwa ketika mereka tidak menggunakan kain tersebut, maka proses adat atau upacara atau ritual yang mereka lakukan itu kurang hikmat. Jadi, mereka mempercayai bahwa produk kerajinan tekstil itu adalah salah satu kelengkapan ritual yang sangat penting. Nah, selanjutnya dari segi fungsi simbolik. Karena kerajinan tekstil tradisional itu biasanya mereka mempunyai makna atau lambang-lambang tertentu atau simbol-simbol tertentu dari yang mereka buat. Misalnya, gambar-gambar tertentu ya. Seperti mereka membuat corak batik yang mereka percaya misalnya bisa untuk penolak bala, pendatang rejeki, dan sebagainya. Jadi, ada juga unsur simboliknya. Nah, selanjutnya prinsip pada pembuatan bahan kerajinan batik. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan, yang kedua keterampilan tangan, yang ketiga unsur estetik, dan yang keempat unsur hiasan atau ornamen. Nah, yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan ini berarti sangat penting ya. Jadi, seorang pengrajin bukan hanya mengandalkan pada kreatifitasnya saja, tapi juga bagaimana bahan tersebut mempunyai nilai keunikannya tersendiri. Yang kedua adalah keterampilan tangan. Ini juga sangat penting ya. Jadi, kita sebagai pengrajin harus mengetahui apa keahlian kita, kemampuan kita. Karena banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan. Tapi dari beberapa teknik itu, kita tidak perlu menguasai semuanya. Tinggal kita cari yang mana yang kita bisa lakukan. Tapi, keterampilan tangan ini memang setiap orang berbeda-beda, tapi bisa dilatih untuk mempelajari teknik-teknik yang ada. Kemudian yang ketiga adalah unsur estetik. Estetik atau keindahan ini juga sangat penting ya. Kita setiap membuat suatu produk tekstil, selain fungsi-fungsi pakainya, kita juga harus memperhatikan nanti hiasan yang akan kita buat seperti apa, supaya produk kita itu tampil lebih cantik, lebih menarik, dan sebagainya. Oke, yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Jadi, ornamen itu juga biasanya ditambahkan ya, atau dekorasi. Bisa dengan cara dilukis, diukir, ataupun dicetak. Nah, biasanya ini pada perabotan yang kita buat dari bahan tekstil. Bisa kita tambahkan unsur hiasan atau ornamennya. Nah, di sini ada contoh gambar yang saya sajikan tentang bagaimana meragam-meragam hias pada kain tenun sulam, kemudian kain batik, dan juga ada teknik rajut. Jadi, tidak hanya membuat, tapi kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, teknik kerajinan tekstil. Secara umum ada dua ya, struktural teknik dan dekoratif teknik. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah struktural teknik. Ini adalah berkaitan dengan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari kerajinan yang kita buat. Misalnya, kita membuat tas. Tasnya dengan cara dirajut. Berarti, susunan dari tekstur, hasil rajutan, itu berbeda dengan ketika kita membuatnya dengan teknik yang lain. Oke, selanjutnya adalah dekoratif teknik. Dekoratif teknik ini adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan yang ingin kita tampilkan keindahannya. Atau ada efek visualnya. Misalnya, kita beri tambahan, hiasan. Nah, itu adalah dekoratif teknik. Ada pun proses produksi kerajinan tekstil, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Misalnya, kita ingin melakukan tapestri, kita ingin melakukan membatik, atau kita ingin menyulam. Itu nanti di proses produksi tekstil atau di materi selanjutnya. Nah, Ananda, Allah SWT menerangkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ananda, berdasarkan dalil Al-Quran ini, kita sudah mengetahui ya bahwa pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat kita dan juga memperindah sebagai hiasan Jadi, selain fungsi-fungsi sebagai fungsi pakai juga fungsi hiasan harus kita perhatikan Jangan membuat pakaian atau menggunakan pakaian yang tidak memenuhi standar keislaman atau tidak menutup aurat misalnya atau yang berlebihan hiasannya itu juga tidak baik karena yang paling baik itu adalah pakaian taqwa atau pakaian yang sesuai dengan syariat agama kita Nah, Ananda, demikianlah materi hari ini kita saja akan memberikan kesimpulan yang pertama adalah tekstil di Indonesia itu telah dikenal sejak zaman dahulu itu poin pentingnya ya Kemudian, fungsi kerajinan tekstil bisa dari fungsi hias, fungsi pakai, simbolik, dan kelengkapan ritual Ada pun prinsip kerajinan tekstil meliputi keunikan bahan kerajinan keterampilan tangan, unsur estetik, unsur hiasan Teknik kerajinan tekstil Struktural teknik, dan dekoratif teknik Nah, demikianlah yang dapat usahaja sampaikan Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam belajar dan berusaha untuk membantu ayah dan bunda di rumah Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan produk kerajinan tekstil di pertemuan selanjutnya Terima kasih Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih